Halo semuanya lagi, balik lagi dibadah buku kali ini untuk tim MKO dari saya Fira dengan rekan saya saya Eka dan saya Arhira Oke, jadi hari ini kita dari tim marketing PT. Mesinkasin Online kita akan membahas buku tentang copywriting ya jadi dari Asti Musman ya dari Asti Musman oke kita bahas disini banyak sekali penjelasan mengenai copywriting tapi kita akan bahas di bab yang pertama dulu yaitu copywriting hidup dalam keturunan iklan nah ngomong-ngomong tentang iklan ya jadi kalau misalnya iklan itu kan hal yang pasti semua orang tahu tentang iklan ya apalagi kalau misalnya buka televisi sudah pasti ada iklan kalau kita buka sosial manapun pasti sosial media manapun pasti ada iklan nah disini menjelaskan bahwa rasanya tidak ada salah orang pun yang uput dari sasaran iklan kecuali mereka yang mengasingkan diri dari peradaban dan saya yakin orang yang seperti ini sangat langka nah hampir setiap hari mulai dari bangun tidur hingga memenjakan mata kita bisa menemukan berbagai jenis tulisan yaitu tulisan yang sering kita baca dan kita lihat salah satunya adalah iklan iklan dan promosi nah disini adalah Mas Eka dan Bu Atira nih dari divisi marketing yang khususnya membangun branding ya untuk custom nah saya mau tanya kalau menurut Bu Atira sama Mas Eka sendiri sih singkatnya iklan itu seperti apa sih Bu yang mudah dimengerti sama rekan-rekan gitu kalau iklan itu lebih ke ini sih Mbak apa namanya bagaimana cara kita itu bisa mempersuasi customer atau target customer kita itu untuk memilih dan akhirnya membeli produk yang kita jual kayak gitu sih oke nah bagaimana caranya kita ngemas kita ngemas apa yang kita sebut iklan itu jadi biar si customer itu tertarik kayak gitu oke kalau Mas Eka sendiri? kalau dari saya sih ya kurang lebih sama sih Bu jadi iklan itu adalah suatu upaya seseorang itu gimana caranya dia bisa mendatangkan leads atau orang untuk apa ya apa tujuannya misalnya agar orang itu membeli barang dia atau agar orang itu menggunakan jasa dia baik itu apa upaya itu baik itu dari sisi iklan video bisa dari sisi banner yang promosinya seperti itu jadi lebih sama oke nah disini disebutkan bahwasanya copywriting yaitu tulisan untuk iklan mungkin kalau dari Bu Atira sendiri dan Mas Eka nggak asik yang tentang copywriting nah kita disini akan bahas tentang copywriting gitu nah kalau di dalam buku ini disebutkan teknik penulisan disebut copywriting dan tulisan yang dihasilkan adalah copy ini contohnya copywriting dan copywriting jadi kalau misalnya kita pasang iklan adalah writing tapi kalau untuk ada slogannya misalnya cousin, cousin adalah writing berarti kalau misalnya cousin garansinya seumur hidup adalah copywriting nah itu salah satu contohnya nah copywriting erat kayaknya dengan iklan atau penawaran iklan memiliki bentuk berupa tulisan gambar dan video atau mungkin cuplikan pendek ya seperti tadi yang dikatakan Mas Eka jadi sebenarnya kalau iklan itu banyak banget modelnya nah dari Bu Atira sendiri sama Mas Eka bisa jelasin nggak copywriting itu seperti apa dan kalau misalnya di dalam pekerjaan Bu Atira sama Mas Eka sendiri ngelakuin copywriting untuk PT.mesin cashier online itu seperti apa kalau saya Bu kebetulan saya di lebih ke arah digital marketing ya sama marketing disitu biasanya saya ya membuat baik itu dari apa konten marketing itu bisa berupa video ya kemudian banner yang mana di dalamnya itu malahan diwajibkan ada yang namanya copywriting baik itu dari caption atau isi dari video atau bannernya itu dan kalau disini menurut saya copywriting itu apa copywriting itu ya sama kayak tulisan biasa cuma tujuannya beda disini tujuannya mungkin kalau orang nulis buku itu tujuannya ya untuk membaca itu ya kan ya kalau copywriting itu kan lebih ke arah membujuk mempengaruhi baik itu dari sisi emosionalnya ketertarikan dia perhatiannya itu gimana caranya perhatiannya itu sepenuhnya itu tertuju ke iklan yang kita tawarkan dan disitu pun salah satu caranya gimana dia bisa fokus ke iklan yang kita tawarkan adalah dengan memanfaatkan copywriting bisa itu dari sisi judulnya headlinenya atau dari isinya dan copywriting itu pun cenderung lebih singkat sih isinya benefit produknya itu termasuk dari copywriting itu kalau dari gue ada tambahan nonton copywriting? kalau copywriting sih gimana caranya kita itu bikin menonton audience yang nonton konten kita itu bisa stay nonton konten kita sampai akhir kayak gitu sih atau dia itu misalkan kalau misalkan di instagram itu gimana caranya dia itu mau membaca katakan karusel atau membaca informasi yang kita sertakan mungkin di website ya gitu nah disitu peran copywriting itu itu sangat penting karena tanpa copywriting ya si customer atau target audiens yang kita sasar tadi ya mungkin dia bakalan cuman skip aja kayak gitu sih jadi kalau misalkan di video itu kita kenal yang namanya hook mungkin kalau sekarang lagi hits banget di tiktok nah gimana caranya kita bikin hook jadi si customer tadi itu enggak akan skip sekitar 2-3 detik pertama kayak gitu sih karena misalkan 2-3 detik pertama itu kalau di tiktok sangat mempengaruhi jumlah si video tadi itu bisa ngereach jadi berapa-berapa nih jangkauan dari pengguna misalkan pengguna Indonesia yang bisa di reach oleh tiktok kalau misalkan si customer tadi itu melewati 2-3 detik pertama itu nah cuman misalkan 2-3 detik pertama tadi bisa lewat itu bisa disebarkan lebih banyak lagi Oh ya kayak gitu jadi salah satu hal yang pertama kali dilakukan ya salah satunya juga bisa dari dari copywriting itu juga menggugah teman-teman atau mungkin yang pengguna atau mungkin customer kita bisa lebih tahu tentang produk kita dengan secara tingkat loyang misalnya nah kalau dari Mars Eka sendiri atau dari buatnya sendiri ada enggak sih tips untuk kita enggak cuman dari tim marketing aja nih yang bisa copywriting jadi teman-teman lain itu juga bisa belajar copywriting dan mungkin bukan hanya untuk nge-iklani produk ya tapi diri sendiri juga bisa kan ya kan misalnya pasang status di Instagram terus pakai foto dengan caption itu juga termasuk dari copywriting nah gimana sih cara kita ngasak kemampuan kita untuk membuat copywriting itu ada tips enggak paling ya tipang dasar sih ATM ya jadi amati dirum modifikasi jadi cari aja misalkan Mbak Pira mau personal branding nih ya coba aja cari misalkan siapa sih tokoh-tokoh yang mungkin dia itu secara personal brandingnya itu udah bagus dan lebih disaranin sih kalau misalkan emang orang-orang yang dikagumin gitu sama Pira karena kan emang bakalan lebih enjoy untuk apa namanya istilahnya nonton kontennya atau kayak gimana kan nah itu bisa di ATM dulu dari situ nah nanti tinggal disesuaikan aja sih style-nya karena kan pasti setiap orang itu punya style sendiri-sendiri ya jadi misalkan udah di ATM pun pasti akan ada pemikiran ah ini kayaknya aku enggak kayak gini nih orangnya kayak gitu sih nah tinggal disesuaikan aja sih style-nya kayak gitu oke kalau dari mas Eka sendiri biasanya gimana kalau dari saya sih copywriting kalau ingin belajar ya sebenarnya juga lagi belajar sibuk ya itu lebih ke arah berasa pengalaman itu kita harus lebih menguasai dulu sih menguasai konten yang akan kita jadikan sebuah apa ya tulisan itu tadi misalnya kita bahkan kita ngeposting foto pun kita membuat caption disitu foto pasti kita ambil yang terbaik kan Bu ya ya kita ambil yang terbaik dan situ pun kita pasti tahu tujuan kita ngeposting itu ya kan biar orang ngelirik Oh tau dong ya foto ini bagus ada yang bagusnya sisi bagusnya gitu ya kan dan itu pun ya sudah termasuk dari tapi teknik copywriting itu kan nanti dilengkapi sama caption ya kan nah kemudian yang lainnya lagi mungkin ya itu tadi sih mungkin lebih ke menguasai dan kalau kita sudah menguasai kita tinggal memperhatikan sasaran kita sasaran kita tadi misalnya target kita itu mereka yang kebiasaan yang seperti apa ya kan nanti tinggal disesuaikan sama kata-katanya tadi mulai dari judulnya ya kan kan beda kan segmentasi untuk ibu-ibu untuk bapak-bapak ya kan anak-anak kemaja itu kan pasti beda segmentasi dan bahasanya pun harus berbeda oke ya mungkin bisa diikuti yang saran dari Bu Atira tadi ATM dulu jadi lihat dari Bu Profesumper dulu yang ahli copywriting yang copywriter-copywriter gitu konten yang dia buat itu coba diambil beberapa judulnya kemudian dimotif oke nah kalau menurut Bu Atira dan Mas Eka sendiri seberapa penting sih copywriter buat copywriting buat sebuah brand gitu kalau untuk brand sih paling sekitar 40-50% sih karena kan kalau brand sendiri kan dia komponennya banyak ya oke jadi kalau komponen yang menunjang brand image itu sendiri kan ada dari pelayanan ada dari kita sosial media iklan konten dan lain sebagainya terus habis itu customer service-nya kita gimana terus kemudian belum lagi perusahaannya juga dilihat terus ya semua track record itu kan yang akan untuk membentuk brand image kayak gitu sih nah cuman kalau untuk copywriting sendiri itu seberapa besar sih pengaruhnya ke konten nah itu hampir sekitar 80-an sih kalau untuk kontennya tapi kalau untuk brand image ya sekitar 50 karena kan emang masih bisa ketutup dari pelayanan kita juga kan oke tetap tapi sangat berpengaruh juga ya salah satunya ya iya oke nah disini juga disebutkan sih bahwa copywriting adalah kemampuan kreatif advertising dalam mengelola kata dan menciptakan maska perikalan dengan menggabungkan kerja intelektual dan seni untuk memenuhi pesan penjualan jadi copywriting merupakan tulisan dengan aneka gaya dan pendekatan yang dihasilkan melalui strategi perencanaan dan kerjasama antar klien akun eksekutif dan tim kreatif dalam advertising agensi jadi yang tadi disebutkan mas Eka juga bahwa sebenarnya kalau copywriting itu bisa dari macam-macam dari kita lihat dulu nih strateginya kita mau kasih atau kita target marketnya siapa dulu kayak gitu ya terus kita ngerencana juga bagaimana dari mulai mungkin milih-milih gambar tadi terus kita kasih caption dan sebagainya gitu nah dari sini pun disebutkan bahwa manfaat copywriting adalah teknik copywriting yang tepat akan memberikan manfaat dalam bisnis penjualan ya terutama dalam menaikkan jumlah konsumen potensial guna meningkatkan profit atau keuntungan yang lebih tinggi dari sebelumnya nah itu tadi disampaikan juga sama gue Tira kalau misalnya ke brand image mungkin 40-50% ya gue ya tapi kalau misalnya untuk konten justru itu salah satu pintu atau mungkin salah satu awalan buat orang tertarik dengan konten yang kita buat gitu betul nah kalau dari buat ya atau mungkin mas Eka ya dari kegiatan secara dari dalam pembuatan copywriting tantangan terbesarnya apa sih? apa kalau ada ide atau mungkin apa nih? saya yang paling sering buat copywriting ya? ya mungkin karena saya masih apa ya masih belajar dan masih kurang apa pengetahuan tentang copywriting lebih sulit tuh lebih ke arah menata kata-kata sih Bu oh oke yang menyusun kalimatnya karena itu kan kita menyesuaikan dengan eh apa ya kalimatnya itu kan gak kalau bagus dan mudah dipahami dan emang eh sedang apa ya mudah dicerna di segala usia juga ya kan jadi orang ketika membaca tuh enjoy ya mungkin saya minim disitunya apa ya sehingga kesulitan untuk merangkai kata-kata kadang memikirkan satu judul aja itu kadang susah lama lama iya kan mikirkan satu judul aja kadang lama itu bukan waktu iya lama saya harus melihat beberapa referensi iya kan baru bisa nanti dikombinasi dijadikan sebuah headline lagi gitu berarti salah satunya juga harus perbanyak wawasan ya betul jadi dari wawasan itu jadi bisa tahu banyak kata banyak lingkutan dari situ gitu ya harus tahu juga berbagai macam mungkin iklan-iklan yang ada di luar sana jadi bisa jadi ide kita juga gitu ya oke kalau misalnya di buku ini juga disebutkan bahwa sebelum membuat copywriting itu ada beberapa proses gitu ya yang pertama kita harus kenali dulu kita akan membuat copywriting untuk iklan produk apa itu yang paling utama tadi mas Eko sudah sebutkan jadi kalau misalnya kita mau buat copywriting kita harus tahu dulu nih apa yang kita buat gitu ya harus kenal dulu yang pertama terus kita juga ternyata harus tahu juga nih kompetitornya bagaimana gitu karena dari situ kita juga bisa kita bisa lihat apa sih yang mau kita unggulkan untuk produk kita ini jadi kan di copywriting itu kita juga harus masukkan keunggulan kita jadi sehingga bisa jadi nilai plus lah ya buat orang-orang lihat gitu kemudian yang ketiga siapa target pasarnya tadi sudah dijelaskan sama saya Eko juga ternyata sudah teraplikasi ya dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita harus juga lihat siapa sih target marketnya sehingga apa yang kita tulis itu dapat tersampaikan kepada si target ini dengan tepat kemudian selanjutnya adalah perumusan masalah yaitu teknik menyusun kalimatnya gitu ya apa yang mau disampaikan karena kan copywriting itu gak banyak ya singkat gitu singkat menarik gitu ya dan harus ada maksudnya kita tersampaikan disitu gitu nah itu juga kadang yang buat orang kehabisan ide gimana ini cara kita bisa membuat seseorang yang baca itu paham maksud kita dengan singkat terus kemudian kembangkan naskah seperti 5W 1H yaitu what, when, who, where, why, who dan itu dalam satu kata singkat jadi bisa disampaikan ya bahwa kita harus masukkan semua unsur tapi di dalam satu kata yang singkat misalnya terus habis itu memperluas topik bahasa jadi kita harus memiliki kemampuan eksplorasi terus bercerita juga kita harus punya kemampuan bercerita terus imajinasi juga dan mampu menggunakan kata-kata terus nah yang terakhir adalah up-minded atau berpikir terbuka nah itu tadi makanya kita harus punya wawasan besar juga ya atau wawasan luas juga dari situ kita bisa up-and-minded jadi oh apa nih yang kita mau tuangkan jadi gak hanya dari egonya kita aja tapi dari segala ego nah jadi gak tersampaikan nah sebenernya di dalam buku ini juga disampaikan ada banyak jenis-jenis tentang copywriting ya salah satunya itu copy story copy atau bercerita kemudian juga ada you and me copy atau bicara empat mata kemudian ada 14 copy atau jujur apa adanya kemudian yang keempat ada hyperbolic copy atau melebih-lebihkan dan kelima ada tesser copy atau cuplikan pendek keenam news copy paste atau bercerita kemudian ketujuh kompetitif copy atau membandingkan yang ke delapan ada faktual copy berdasarkan fakta ke sembilan ada humorous copy membagi tanya kelembiraan dan bilang tawa dan ke sepuluh visual copy atau tampilan visual jadi dari keuntungan kart copy yaitu ketika membaca copy kita mereka tidak memerlukan banyak waktu untuk menulis cerita nah jadi dari sedikit copy itu mereka tidak perlu waktu banyak ya untuk memahami apa yang kita maksud dari situ sih nah untuk sebenarnya kalau untuk di copy banyak ya prosesnya terus banyak banget pembahasannya bagaimana cara untuk membuatnya gitu sebenarnya masing-masing orang punya mungkin apa ya karakteristiknya masing-masing gitu sehingga bagaimana kita ngembangin cara kita bercoverating dan apa yang mau kita iklankan seperti itu buatlah produk secara terbatas terlebih dahulu untuk mengukur keberhasilan promosi kita itu juga salah satu yang cara untuk berhasil promosi atau menawarkan sebuah produk atau jasa yang kita berikan oke dari situ sekiannya kayaknya untuk bahasan kita tentang copywriting jadi melecekkan jualan online dengan kalimat yang membujuk nah ini dari bab satu yaitu copywriting nanti mungkin bab selanjutnya kita bisa bahas ya tentang copywriting ini untuk lebih dalamnya jadi sekian dulu untuk dari kita oke kita akan selesai disini terima kasih semuanya bye bye dadah 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 Terima kasih.